Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengaku antusias ASN daerah dalam mengikuti vaksinasi masih sangat rendah dibandingkan dengan ASN pada instansi vertikal. Demikian diungkap Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, diri mengaku antusias mengikuti vaksinasi oleh ASN daerah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan ASN pada instansi vertikal. Sebab sejauh pantauannya, ASN pada instansi vertikal yang lebih dominan mengikuti vaksinasi. Melihat kondisi itu, Lakotani mengatakan sudah ada instruksi Gubernur Papua Barat khususnya bagi ASN daerah wajib mengikuti vaksinasi guna menekan angka penyebaran COVID-19. Antusiasnya itu datang dari ASN instansi vertikal, kemudian masyarakat umum, ASN di pemerintah daerah itu antusiasnya masih rendah, kesadarannya masih rendah. Asn terutama dari ASN daerah ya, nah oleh karena itu penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Pak Gubernur, kemarin, tapi juga tadi pada saat apel, itu kami masukkan supaya merangsang agar, mari, atau menunjukkan kesadaran, mari kita sukseskan program vaksinasi dan juga sukseskan itu, hal senada juga diungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Oto Parorongan. Diakuinya, hingga kini tercatat ASN pada instansi vertikal hampir 100% sudah mengikuti vaksinasi. Sementara untuk ASN daerah di lingkungan Provinsi Papua Barat masih terbilang banyak yang belum mengikuti vaksinasi. Hampir lah, kalau di instansi vertikal hampir selesai semua, tidak ada lagi. Jadi yang di provinsi, bukan provinsi, ya? Ya, ya, masih kurang. Berarti instansi vertikal, antusiasnya lebih tinggi daripada. Tidak ada sanksi, Pak Bapak? Nah, ini sementara yang tadi saya bilang, Bapak Wago, parahkan tadi sementara berproses, ya. Parorongan mengatakan, kini sanksi bagi ASN yang tidak mengikuti vaksinasi, sementara dalam penyusunan. Nantinya sanksi tersebut akan diterapkan bagi ASN yang bersangkutan. Jeffrey Watimuri mengabarkan.